9 hari sudah banjir merendam kawasan padat penduduk di Kompleks Mendawai dan Jalan Anoy, Kelurahan Palangka, Palangka Raya. Korban banjir mengeluhkan minimnya bantuan kebutuhan pokok dari Pemko dan pembagian terkesan tidak merata. Rabu pagi, walaupun ketinggian banjir turun sekitar 5 cm, tetapi masih merendam jalan dan rumah, sehingga aktivitas warga sangat terganggu. Sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dengan membuat panggung di dalam rumah untuk tempat istirahat dan menyimpan barang-barang berharga. Ketua RT setempat dan warga sangat mengharapkan Pemko mendirikan dapur umum sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan makanan dengan lancar, karena selama banjir mereka tidak dapat bekerja seperti biasa. Ternyata kita juga sampai sekarang belum tahu kapan ada bantuan warga juga menanyakan kepada kita RT, pada bantuan saya bilang belum tahu, sampai sekarang saya belum ada jawaban dari pihak pemerintah. Ketika dihubungi per telepon, Lurah Palangkaraya Ahmad Susanto menjelaskan, untuk sementara pemerintah kota lebih fokus melayani korban banjir yang berada di poskop pengungsian. Dari Palangkaraya, Ridin Binti dan Dede Septajaya melaporkan.